Video ini adalah apa yang aku tangkap dari buku Sapiens, kayak Yu Paul Noah, dan aku mengharapkan teman-teman buat langsung membaca buku ini karena aku takut ada penyampaian aku yang salah. Apa yang aku sampaikan ternyata tidak sesuai dengan buku ini, jadi saya harap teman-teman bisa langsung membaca buku ini. Manusia sudah ada lama sekali di bumi, lebih dari 2 juta tahun yang lalu manusia tuh udah ada. Jadi kalau misalkan kita punya mesin waktu, lalu kita pengen kembali ke masa lalu, katakanlah kita pergi 2 juta tahun yang lalu gitu ke belakang, maka kita akan menemui sekolah-kelompok manusia misalkan, sekolah-kelompok manusia yang akan kita kenali sebetulnya. Kita akan menemui ibu-ibu yang memeluk anak-anaknya, memeluk bayinya, kita akan menemui anak-anak yang lagi bermain, kita akan menemui pemuda-pemuda yang berusaha membuat rekesan kembang desa di sana, dan kita akan menemui kakek-kakek nenek-nenek orang tua yang bijak, yang udah mengalami segalanya gitu. Jadi nggak terlalu beda sih dengan kita, mereka bercinta, mereka menjalin persahabatan, mereka bermain, sama dengan kita gitu. Tidak satupun dari mereka mungkin ya, mungkin tidak satupun dari mereka akan berpikir bahwa di masa depan, anak-anak mereka, ketemuan mereka akan ada yang mampu bagi kebulan, kemas, memecah atom, memahami gravitasi, atau memahami relatifitas, bahkan ada juga di antara mereka yang akan memiliki channel Youtube misalkan. Yang harus dipahami adalah mereka adalah hewan yang tidak berarti, hewan yang tidak signifikan, yang dampaknya tidak lebih besar daripada hewan lainnya. Nah, ahli biologi menggolongkan hewan-hewan ke dalam spesies. Jadi, spesies itu adalah hewan-hewan yang mereka bisa menikah, mereka bisa kawin, dan mereka bisa menghasilkan ketunggunan. Maka itu disebut spesies yang sama, kalau mereka bisa kawin dan menghasilkan ketunggunan. Lebih luas lagi, ahli biologi menggolongkan spesies ini ke dalam genus. Genus itu adalah spesies-spesies yang mempunyai leluhu yang sama gitu, kayak misalkan singa, macan, harimau, jaguar. Itu mereka spesies-spesies yang berbeda, tapi dimasukkan ke dalam genus yang sama. Genus pantera misalkan. Lebih luas lagi, ada pamili gitu. Kayak ada pamili kucing, pamili anjing, pamili gajah, dan sebagainya gitu. Begitu penggolongan singkat yang digambarkan oleh Yupal Noahari dalam buku ini untuk hewan-hewan, untuk binatang. Para ahli biologi menamai organisme atau binatang itu dengan nama genus dulu, baru nama spesiesnya gitu. Kayak misalkan nama untuk singa, misalkan singa itu adalah Pantera Leo gitu ya. Pantera Leo berarti spesies Leo dari genus Pantera. Nah, jadi kayak tadi kan spesies, genus, dan pamili, kita ambil satu contoh singa. Singa ini masuk ke spesies Leo, genus Pantera, dan pamili kucing kalau nggak salah ya. Dia pamili kucing. Nah, lalu pertanyaan saya adalah, dimanakah manusia berada? Mungkin pertanyaan ini agak, katakanlah agak menusuk gitu ya, karena itu penggolongan buat hewan gitu. Itu kelasifikasi buat hewan gitu. Kita kan manusia gitu, kita terpisah. Aku tahu ini agak menyakitkan gitu, tapi kalau kita memandang, kalau kita ngomongin ilmu biologi, sebetulnya manusia juga masuk ke dalam ini, kawan-kawan. Manusia adalah hewan. Kita suka memandang bahwa kita terpisah dari hewan gitu, tapi sebetulnya kita adalah hewan itu sendiri. Kita itu adalah Homo sapiens ya. Jadi Homo sapiens itu adalah spesies sapiens dari genus Homo dan pamili kangak ya, kangak besar. Nah, jadi menurut ilmu biologi, kita itu adalah hewan dan kita sodaraan sama yang lainnya. Kita sodaraan sama simpanse, kita sodaraan sama bonobo, dan hewan-hewan lainnya. Jadi kita adalah bagian dari mereka. Kita adalah hewan, kita tidak terpisah dari hewan, kawan-kawan. Kayak gitu, kalau kita ngomongin biologi. Mungkin di antara teman-teman ada yang suka yang bilang kayak gini ya, lah kamu ajalah yang sodaraan sama monyet gitu. Saya makan manusia, saya emang gak mau sepupuan sama mereka gitu. Saya adalah keturunan Adam gitu, katanya ada yang kayak gitu gitu. Saya disitu gak peduli kawan-kawan, kamu mau senang atau enggak, kamu mau suka atau enggak. Terlapas dari suka atau enggak, kita itu adalah hewan. Kita adalah sepupunya bonobo dan simpanse misalnya. Jadi penyataan yang tadi ya, penyataan yang, ya kamu ajalah yang sepupu simpanse, saya mah manusia gitu, saya mah bukan hewan gitu. Itu sama kayak penyataan, ketika loncetai gedung, kamu ajalah yang jatuh ke bawah gitu. Kamu ajalah yang sok-sokan ngikutin gravitasi gitu. Saya mah melayang, saya mah gak suka jatuh. Saya pengennya melayang gitu loh. Nah, si penyataan tadi itu sama kayak yang bangusan aku sebutin gitu loh. Jadi suka atau enggak suka, ya terima aja kalau memang faktanya kita adalah hewan, kawan-kawan. Nah, selain dari fakta bangusan, fakta yang mencengangkan gitu ya bahwa kita adalah hewan, kita bukan bagian terpisah dari hewan, ada fakta mencengangkan lain. Jadi kita kan adalah Homo sapiens, artinya spesies sapiens dari genus Homo. Fakta mencengangkan selanjutnya adalah, jadi Yupal Nohari bilang di sini bahwa manusia itu adalah hewan-hewan yang bergenus Homo. Jadi, Homo sapiens bukanlah spesies satu-satunya yang ada dalam genus Homo tadi. Jadi ada Homo-Homo yang lain, artinya ada manusia-manusia yang lain. Artinya apa? Ada manusia sebelum sapiens, dan ada manusia ketika sapiens sudah ada. Kalau aku pakai bahasa bapak, kalau aku pakai bahasa guru aku, ada manusia-manusia sebelum Adam, bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Merupakan sebuah kesalahan yang cukup sering terjadi ketika orang memandang bahwa evolusi itu lungus gitu ya. Maksudnya lungus itu kayak misalnya Homo ergaster, evolusi menjadi Homo erectus, Homo erectus by evolusi menjadi Homo neandertal, neandertal by evolusi menjadi Homo sapiens gitu. Itu seolah-olah bahwa setiap zaman, setiap masa, itu hanya ada satu manusia atau satu Homo. Nah itu pandangan yang salah, pandangan yang lebih tepat itu adalah evolusi itu baca bang, gak lungus kayak tadi gitu loh. Baca bang, menjadi Homo sapiens, menjadi Homo neandertal. Kata Yopal Noah hari di sini, pada suatu masa, bumi itu sempat dihuni oleh enam manusia yang lain. Enam jenis manusia. Ada Homo sapiens, Homo erectus, Homo neandertal, Homo denisopa. Dua lagi aku lupa, nanti baca lagi. Lalu setelah mengetahui bahwa manusia itu bukan kita sendirian, bahwa kita itu bukan manusia satu-satunya, lalu pertanyaannya adalah, di mana mereka saat ini? Kemana manusia-manusia yang lain itu? Jawaban singkatnya adalah, mereka sudah punah, kawan-kawan. Kita terbiasa memandang bahwa kita adalah manusia satu-satunya. Kenapa? Karena sejak 10.000 tahun tak akhir, kita memang manusia satu-satunya. Lalu kemana mereka? Kenapa mereka punah gitu? Nah, menarik kawan-kawan. Jadi, di sini dikisahkan bahwa ketika Homo sapiens bermigrasi ke tempat lain, misalnya bermigrasi ke Semenanjung Arabia, atau ke tempat lain, mereka mengunjungi tempat-tempat yang sudah dihuni oleh Homo-Homo yang lain. Jadi, ketika Homo sapiens, misalkan, mendarat di Arabia, sebagian besar tempat-tempat itu sudah dihuni oleh manusia-manusia lain. Nah, ketika kita ketemu dengan mereka, apa yang kita lakukan? Apa yang terjadi pada mereka? Kita kan beda jenis nih. Di buku ini dijelaskan ada dua teori yang menjelaskan itu, kawan-kawan. Salah satu teorinya adalah teori kawin silang. Yang mengisahkan bahwa kita kawin dengan mereka, kawan-kawan. Kita menikah, bukan menikah sih, tapi kawin ya dengan manusia-manusia lain. Mungkin teman-teman ada yang tanya lah. Kan katanya satu spesies itu adalah hewan-hewan yang bisa kawin dan menghasilkan ketunggungan yang subuh. Tadi dibilang kayak gitu. Jadi, kalau misalkan Homo sapiens dengan Homo neandertal, misalkan kawin, berarti itu bertentangan dengan statement yang tadi gitu kan. Nanti saya jawab ya. Nanti saya jawab. Tapi, kita jelasin dulu teori yang kawin ini. Menurut teori kawin silang, bahwa kita Homo sapiens kawin dengan Homo-homo yang lain. Dan kita melebua gitu. Kedua populasi ini melebua menjadi satu atau menyatu. Nah, kalau misalkan teori ini benar, maka sampai saat ini, kita bukanlah sapiens muni gitu. Tapi, kita adalah campuran dari Homo sapiens dan Homo apa gitu. Contohnya dengan Homo neandertal. Intinya kita bukan sapiens muni lagi. Kalau misalkan teori ini benar. Lalu ada teori kedua. Teori kedua adalah, teori kedua namanya adalah teori penggantian. Teori penggantian adalah kebalikan dari teori kawin silang. Teori penggantian mengisahkan tentang ketidakcocokan, rasa jijik, bahkan genosida. Jadi, menurut teori ini bahwa sapiens dan neandertal misalkan, itu sudah terlalu berbeda kawan-kawan. Jadi, kita nggak bisa kawin. Kita nggak bisa punya keturunan. Jurang perbedaan DNA di antara mereka itu sudah terlalu terjal. Sehingga mereka tidak bisa menghasilkan keturunan. Karena mereka sudah terlalu berbeda gitu. Jadi, nggak mungkin nenek moyang kita kawin dengan mereka gitu loh. Nah, lalu apa yang terjadi sama mereka menurut teori ini? Menurut teori ini, mereka dibantai. Mereka kita habisi. Kalau nggak salah kayak gitu. Kalau teori ini yang benar, maka kita adalah sapiens muni kawan-kawan. Maka banyak hal dipertanggungkan dalam perdebatan ini. Sebelumnya, dalam beberapa dasar wasser belakangan, teori penggantian yang tadi, itu lebih ditanggung oleh para ilmuwan kawan-kawan. Kenapa? Karena selain didukung oleh bukti arkeologis, teori penggantian ini juga lebih pas secara politis gitu loh. Jadi, kalau kita pakai teori ini, maka para ilmuwan itu tidak ingin membuka kotak pandora rasisme. Bahwa ada keanekaan agama genetik di antara populasi kita. Namun, keadaan itu berakhir ketika tahun 2010. Tahun 2010 itu adalah tahun ketika usaha selama 4 tahun para ahli untuk memetakkan genom Neanderthal diterbitkan. Para ahli genetika sudah mengumpulkan cukup banyak bukti DNA Neanderthal, utuh yang didapat dari posil-posil Neanderthal, Neanderthal, untuk dibandingkan dengan DNA manusia masa kini. Dan hasil-hasilnya, itu sangat mencengangkan, kawan-kawan. Jadi, setelah dibandingkan, 1-4% DNA kita, DNA sapien sekarang, yang ada di Timur Tengah dan Eropa, itu merupakan DNA Neanderthal. Lalu, 6% DNA khas manusia di Melanesia, dan Abung Regen, Australia modern, itu merupakan DNA Denisova. Itu artinya apa? Berarti, Nenek Moyang kita, ada yang kawin, kawan-kawan. Jadi, menggelisakan banget ya, bahwa Nenek Moyang kita, dahulu pernah bercinta dengan spesies-spesies lain. Ini memang benar bahwa ini, mendukung teori kawin silang. Namun, kalau teori kawin silang benar, itu tidak membuktikan bahwa teori penggantian salah. Kenapa? Karena DNA mereka cuma sedikit kok di DNA kita. Itu cuma 1-4%, bahkan tadi cuma 6%. Jadi, yang lebih masuk akal adalah kita kawin, tapi kita tidak melebur, kita tidak menyatu. Lalu, bagaimana kita memahami hubungan Nenek Moyang kita? Kita memahami hubungan Neanderthal, Sapiens, dan Dunisova. Katanya kan tadi, hewan-hewan digolongkan menjadi satu spesies, seandainya mereka bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang subuh. Tapi kok, Nenek Moyang kita bisa kawin dengan spesies lain? Nah, jadi kita harus memahami bahwa sebetulnya evolusi itu berjalan sangat lambat dan bertahap, lambat banget dan bertahap gitu. Jadi, evolusi itu nggak, misalkan, apa, misalkan Homo Erectus, evolusi menjadi Homo Sapiens, itu nggak terjadi secara satu hari, teman-teman, atau satu malam. Jadi, kalau misalkan ada orang-orang bilang, saya tidak percaya evolusi, kenapa? Karena saya tidak pernah melihat monyet melahirkan manusia, atau saya tidak pernah melihat monyet berubah menjadi manusia. itu jelas salah. Kalaupun monyet harus berevolusi menjadi manusia, maka pengubahannya nggak akan secepat itu. Karena evolusi itu berjalan sangat lambat dan gradual. Untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagaimana Nenek Moyang kita bisa kawin dengan spesies lain adalah, jadi, Homo Neanderthal dan Homo Sapiens dulunya adalah satu spesies yang sama. Lalu, dia bercabang membentuk kita dan Neanderthal gitu. Tetapi, dari pecabangan ini bergeraknya lambat banget gitu ya. Kalau misalkan kita melihat di masa mendatang yang cukup jauh, kita bakal bisa menentukan, oh ini Sapiens, ini Neanderthal. Karena perbedaan keduanya udah jauh banget gitu. Tapi, kalau kita melihat agak belakangan ke masa lalu dikit, pasti ada satu masa di mana kita dengan Manga Ika tuh sudah berbeda, tapi kita masih bisa kawin, teman-teman. Kita masih bisa menghasilkan ketunggunan, meskipun kita sudah berbeda. Untuk lebih memahami ini, katakanlah kita mempunyai mesin waktu gitu. Dan kita kembali ke 10 ribu tahun yang lalu. Ketika kita pergi ke 10 ribu tahun yang lalu, kita ambil satu orang di masa itu untuk masuk ke kapal kita misalkan. Lalu setelah kita ambil satu orang, kita pergi lagi ke 10 ribu tahun yang lalu lagi. Ke 10 ribu yang kedua. Jadi, ke tahun 20 ribu tahun yang lalu ya. Setelah kita pergi ke sana, kita ambil lagi satu orang dari zaman itu untuk masuk ke pesawat kita. Lalu kita pergi lagi ke 10 ribu tahun yang lalu lagi. Ke tahun 30 ribu ya. Setelah pergi ke sana, kita ambil lagi satu manusia lagi di sana. Begitu setengahusnya sampai ke, katakanlah, beratus-beratus ribu tahun gitu ya. Setiap 10 ribu tahun sekali, kita ambil satu orang naik ke kapal gitu. Mungkin untuk 10 ribu tahun pertama dan 10 ribu tahun kedua atau ketiga, mungkin kita masih bisa kawin dengan mereka. Kita masih bisa menghasilkan keturunan dengan mereka gitu. Namun ada saatnya, ke 10 ribu tahun yang keberapa gitu, ada saatnya kita tidak bisa lagi kawin dengan mereka. Kita tidak bisa lagi menghasilkan keturunan dengan mereka gitu. Jadi itu jawabannya bagaimana nenek moyang kita bisa kawin dengan spesies lain. Jadi, mereka sudah berbeda, tapi mereka belum terlalu berbeda gitu. Homo Neanderthal itu, mereka terlalu sama untuk diabaikan, tetapi mereka terlalu berbeda untuk ditoleransi. Tapi itu tidak menjawab pertanyaan yang tadi, kenapa mereka punah gitu. Salah satu kemungkinannya adalah kita membuat mereka punah. Di sini disebutkan salah satunya adalah pesaingan memperobotkan sumber daya itu menjadi semakin sengit sampai-sampai si pesaingan ini melibatkan kekejaman, bahkan genosida gitu. Ingat bahwa toleransi ini bukan ciri khas Homo Sapiens ya. Ya, bayanginlah zaman sekarang aja beda agama, beda warna kulit itu bisa memicu pepengangan gitu. Apalagi beda spesies. Jadi, nggak mungkinlah manusia bisa, nggak mungkinlah Sapiens bisa mentoleransi itu. Mereka terlalu berbeda untuk ditoleransi, kawan-kawan. Nah, jadi pada masa lalu itu manusia bukan cuma kita dan kita bukan manusia pertama, kita bukan manusia satu-satunya. Tapi kita sedangung untuk berpikir bahwa kita adalah manusia satu-satunya. Kenapa? Karena selama 10.000 tahun ta'aki ya, kita memang adalah manusia satu-satunya. Dan kemusnahan mereka, kepunahan mereka, kepunahan manusia-manusia lain itu kita bertanggung jawab ya. Kita berperan besar dalam kepunahan mereka. Itu yang aku tangkap di buku ini. Dan terima kasih udah nonton video ini. terima kasih telah menonton video ini. terima kasih telah menonton video ini.